Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini saya akan membahas Gimana caranya mining XMR Menggunakan CPU dan GPU Nah disini kebetulan Pool yang saya gunakan adalah Support XMR Tapi sebelum kita mulai mining Teman-teman harus Download dulu software nya Software nya itu Bernama XMR Ring Jadi teman-teman Tinggal download saya disini yang terbaru Dan Teman-teman download juga Yang XMR RIG Kuda plugin XMR RIG Itu adalah software untuk mining nya Dia bisa mining Menggunakan CPU Dan GPU atau biasa Disebut dengan menggunakan LAN card Namun ketika kita ingin Mining menggunakan GPU nya Dari Nvidia Kita membutuhkan Kuda plugin Jadi buat teman-teman yang ingin mining Pakai VGA Nvidia Teman-teman harus nge-download juga Kuda plugin nya Langkah selanjutnya adalah Kita Menyiapkan wallet nya Nah jadi disini saya akan menggunakan wallet dari Indodax Disini teman-teman masuk ke tab wallet Lalu pada bagian ini teman-teman cari XMR Nah Sekarang teman-teman masuk ke deposit atau withdraw Oke teman-teman copy kan dulu ini wallet nya Lalu kita masukkan ke notepad Oke Sekarang kita mulai setting software XMRig nya Ini Indodax nya saya tutup dulu Sekarang kita Buka Windows Explorer Disini ada dua file yang udah kita download tadi Yang pertama XMRig 6.15.2 Kita extract here Kemudian kita buka XMRig Kuda nya Nah disini kita masuk dulu Lalu masuk kesini Ini kita extract disini Disini kita klik tombol replace Oke sekarang kita tinggal setting pada bagian config nya Sekarang kita masuk lagi ke browser Lalu buka tab support XMR Sekarang teman-teman masuk ke bagian help Nah disini teman-teman pilih yang configure setting Step 3 Disini teman-teman copy kan yang Pull.supportxmr.com.233 Setelah itu kita masuk ke bagian file config tadi Disini kita ke bawah Kita cari pool nya Nah disini Ada yang namanya pool Nah disini kita ubah yang bagian url nya Url ini kita pastikan dengan yang tadi kita copy kan dari browser Lalu untuk user nya Adalah wallet nya Jadi kita copy dulu dari notepad yang satunya lagi Sekarang kita tinggal pastikan disini Nah sekarang kita ke atas lagi Disini kalau teman-teman menggunakan VGA card Nvidia Jadi pada bagian CUDA nya di true Sedangkan kalau teman-teman menggunakan VGA card dari AMD Yang bagian open CL nya yang di true Lalu kita ke atas Ini CPU nya harus di true juga Nah untuk bagian Cube page Sama yang JIT ini Teman-teman bisa di true atau di false Cuman kalau memorinya teman-teman kurang besar Saya sarankan Nggak usah dipakai Disini satu page Giga page juga Saya set true Ini Maksudnya sama aja dengan yang Huge page ini Ini memerlukan memori yang cukup besar Nah sekarang Kita tinggal simpan Setelah disimpan Kita tutup dulu saja ini Dan di browser kita Balik lagi ke bagian home Lalu pada bagian ini Adalah wallet saya Jadi teman-teman masukkan wallet nya dulu ke sini Lalu teman-teman tekan enter Nah setelah itu Kita akan jalankan software nya Oke sekarang kita masuk ke Windows Explorer Lalu pada bagian XMR ini Kita klik kanan Lalu run as administrator Setelah itu kita turunkan saja ini Diminimize Dan teman-teman bisa lihat disini Disini CPU nya sudah mining Siap mining Dan Untuk GPU nya juga sudah siap mining Disini Gimana teman-teman tahu hasilnya Teman-teman bisa pantau saja disini Ini ada pergerakan grafiknya Dan kalau disini Teman-teman bisa lihat Disini ada yang Accepted 50 ribu Itu berarti Mining sedang berjalan Dan sudah Melakukan share Oke teman-teman Segitu saja video saya kali ini Semoga teman-teman suka Dan jangan lupa untuk Di like video nya Juga di subscribe channel saya ini Biar saya tambah semangat lagi Untuk membuat video-video tutorial lainnya Terima kasih Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa